Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber berjumpa lagi di channel Aam Salman 354 kali ini saya akan membagikan resep cara membuat kuas susu yang biasa digunakan untuk membuat minuman kekinian yang enak guri dan bikin ketagihan konsumen dan juga ini sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan dari teman-teman tonton terus sampai selesai ya bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama bubuk creamer disini bubuk creamer saya menggunakan merek point teman-teman bisa juga menggunakan merek Max creamer kemudian susu kental manis sebanyak 100 gram kemudian dua lembar daun pandan kemudian garam sejumput atau sedikit saja dan yang terakhir air putih sebanyak satu liter langkah pertama teman-teman siapkan panci atau wadah kemudian masukkan air kurang lebih satu liter disini saya contohkan membuat kuas susu takaran satu liter kalau umpama takaran dua liter tiga liter tinggal menambahkan saja atau mengalihkan ya kemudian tambahkan garam setengah sendok teh dan dua lembar daun pandan supaya aromanya harum kemudian direbus sampai mendidih cara merebus ini teman-teman biasa saya gunakan untuk jualan minuman kekinian seperti es buah es kabur cino cincau dan lain-lain dan ini airnya sudah mendidih begitu juga aroma pandannya sudah mulai terasa cara membuat kuas susu dari bubuk creamer ini sangat mudah sekali dan simple dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini jika bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video video terbarunya terima kasih selanjutnya teman-teman siapkan wadah kemudian masukkan bubuk creamer disini saya menggunakan bubuk creamer merek point isinya kurang lebih 250 gram teman-teman juga bisa menggunakan merek yang lain seperti merek Max creamer kemudian tuangkan air yang sudah mendidih tadi atau masih panas ke dalam wadah dan masukkan 100 gram susu kental manis resep kuah susu ini teman-teman bisa teman-teman gunakan sebagai campuran es buah es buah prasmanan es kapucino cincau es lomut viral dan lain-lain insyaallah konsumen akan ketagihan dan balik lagi ngajak temannya selanjutnya teman-teman diaduk-aduk sampai tercampur semuanya disini biasanya setelah saya aduk-aduk biasanya saya tinggal dulu sampai dingin kemudian baru saya campurkan ke es buah atau kapucino cincau atau es kekinian dan kuah susu ini teman-teman bertahan kurang lebih 12 sejaman di suhu ruang ada pun di kulkas kurang lebih tiga harian bagi teman-teman yang jualan minuman kekinian menggunakan resep ini kemudian tidak habis bisa dimasukkan ke dalam kulkas dan besoknya bisa digunakan lagi oke teman-teman resep kuah susu dari bubuk krimer yang enak guri dan bikin konsumen ketagihan sudah jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini aam salman 354 dengan cara like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya oke teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati